Intro Yo nakama, selamat datang di Love Tale Anime Malam Rabu Yap, malam yang sakral bagi para nakama Opler Karena pada malam ini, waktunya opa-opa Korea yang budiman Untuk mengenceritkan swap healer dari Manga One Piece Manga One Piece Chapter 1034 mendapatkan judul Sanji melawan Queen Manga One Piece Chapter 1034 diawali dengan memperlihatkan pekerja mantap-mantap Jebolan gangdoli cabang Onigashima yang beberapa chapter lalu diserang oleh Sanji Wanita itu bernama Osome Dia saat ini sedang mencari binatang peliharaannya seekor tikus bernama Chuji Sin kemudian berpindah keluar pulau Onigashima tempat Momonosuke berada Setelah di chapter-chapter sebelumnya, Momo membuat awan panas sencit demi sencit Kali ini dia meremas awan panas milik Kaido dan menariknya Apakah Momo sudah cukup banyak membuat awan panas miliknya? Pasalnya jika awan panas milik Kaido dihilangkan Pasti otomatis Onigashima akan langsung terjun bebas ke bawah Sin kemudian kembali berpindah Kali ini memperlihatkan kembali pertarungan antara Sanji melawan Queen Queen ternyata mampu menggunakan semua kekuatan spesial milik keluarga Germo 69 Termasuk kekuatan menghilang milik Sanji Namun Sanji mampu merespon kekuatan menghilang milik Queen menggunakan pergerakan dengan kecepatan tinggi Tiba-tiba pekerja mantap-mantap yang bernama Osome memasuki area pertempuran dari Sanji dan Queen Untuk mencari Chuji hewan peliharaannya Setelah kematian Komurasaki, Osome menjadi pekerja mantap-mantap favorit dari sosok Queen Queen mencoba menggunakan jasanya beberapa kali Namun Osome selalu menolak penawaran dari si buntelan lemak tersebut Saat ini Queen mencoba menyerangnya dengan memanfaatkan kemampuan menghilang miliknya Dan sepertinya Queen juga lah yang bertanggung jawab atas terlukanya Osome beberapa waktu lalu Untuk memfitnah Sanji agar mentalnya jatuh Sanji kemudian menggunakan kombinasi dari kekuatannya Ditambah dengan kecepatan tinggi miliknya Lalu ditambah dengan exoskeleton Dan ditambah lagi dengan armamen daki milik Sanji Untuk menghasilkan serangan api yang dahsyat Serangan tersebut dinamakan Demon Wind alias Saiton Angin Kemudian Sanji menyerang Queen secara bertubi-tubi Dan serangannya diakhiri dengan serangan yang dinamakan Beef Burst Chapter kali ini diakhiri dengan Sanji yang menyerang Queen dengan serangan Beef Burst tersebut Pada akhir Mawa One Piece Chapter 1034 ini Oda Sensei mengeluarkan kata-kata mutiaranya Itu artinya minggu depan One Piece Libur Yap, itulah sencret shock killer untuk Mawa One Piece Chapter 1034 Namun sebelum mimin akhiri video ini Sudilah kiranya kisanak untuk mendengarkan fakta-fakta menarik mengenai One Piece yang berseliweran di dunia maya Informasi menarik yang pertama datang dari anime One Piece Anime One Piece akan mendapatkan opening baru yang berjudul Paint Dan akan dinyanyikan oleh grup band I Don't Like Mondays Dimana akan diputar pada tanggal 9 Januari 2022 mendatang Informasi menarik yang kedua datang dari Mawa One Piece Chapter 1033 Dalam kolom SBS, Oda pernah menggambarkan pedang milik Zoro Apabila mereka adalah makhluk hidup Dan yang membagongkannya adalah penggambaran dari sosok Wado Ichimonji Sama persis dengan wajah Shimotsuki Kozaburo Yang memang adalah empu dari pedang tersebut Apakah sebenarnya Oda sengaja melakukan foreshadowing di kolom SBS Dimana banyak Opler yang menganggap gambarannya ini sebatas goyonan belaka Jika konsepnya seperti itu Apakah wajah ini adalah wajah asli dari Tenggu Yamahitetsu Mengingat dialah yang membuat pedang Sandeki Tetsu Informasi menarik yang ketiga masih mengenai Mawa One Piece Chapter 1033 Setelah dua dekade Akhirnya Oda memberitahukan kepada kita para Opler Mengenai dua pedang sungguhan yang dibawa oleh Zoro mode bocil Untuk melawan Kuina Ternyata pedang itu berasal dari Shimotsuki Kozaburo Yang diberikan kepada Zoro secara cuma-cuma Selain itu, kata-kata best friend yang dilontarkan oleh Zoro pada akhir Mawa One Piece Chapter 1033 Ditujukan pada Kuina Karena Zoro hanya menggunakan kata best friend hanya kepada Kuina saja Sepanjang Mawa One Piece berjalan Selain itu, Smoker juga pernah mendeskripsikan Zoro sebagai partner dari Luffy Sama seperti Roger yang memanggil Rayleigh dengan kata partner Nah, sudah semakin jelas kan siapa wakil kapten dari Luffy Zoro nih bos Senggol dong Informasi menarik selanjutnya datang dari One Piece Magazine Pada bulan Desember mendatang akan dirilis One Piece Magazine volume ke-13 Dimana berisi informasi-informasi menarik seputar One Piece Di antaranya Ilustrasi Nami Chuan yang digambarkan sedang menggunakan teknik Santoryu Kemudian chapter terakhir dari adaptasi novel Ace yang akan digambarkan oleh Boichi Kemudian ada info menarik seputar buah Iblis Mythical Zoon Uo Uo Nomi model Azure Dragon milik Kaido Dan penampakan dari buah Iblis Mythical Zoon tipe Anjing-Anjing Nomi model Oguchi no Makami milik Yamete Serta ada lanjutan dari novel Heroin yang membahas buah-buahan segar milik buahan Coke Informasi menarik selanjutnya mengenai Manga One Piece volume ke-101 Yang akan rilis pada 3 Desember 2021 Manga One Piece volume ke-101 akan mendapatkan judul Munculnya Para Bintang Dimana akan berisikan Manga One Piece chapter 1016 Yang berjudul Ini Aku Otama Sampai Manga One Piece chapter 1026 Yang berjudul Bentrokan Penting Selain itu, setiap Manga volume rilis pasti ada kolom SBS di dalamnya Semoga saja Oda Sensei memberikan informasi menarik dalam kolom SBS 101 nantinya Dan beginilah penampakan ketika Manga One Piece volume ke-99 100 dan 101 disejajarkan Informasi menarik selanjutnya mengenai Akira Toriyama Sang Mangaka dari serial Dragon Ball sekaligus mentor dari Oda Sensei Pada tahun 2015, dia meminta Oda untuk mempromosikan film movie Dragon Ball pada para Opler Setelah mendapatkan pesan ini, Oda langsung gercep untuk pergi ke bioskop terdekat Guna menonton Dragon Ball Movie Resurrection of F Oda bertanya-tanya apa maksud dari huruf F Dan dia sadar jika F merujuk pada Frieza Dan Oda berkata jika Super Saiyan Blue sangatlah keren Oda pun menggambarkan ilustrasinya Informasi menarik selanjutnya yaitu Oda Sensei yang memberikan selamat pada komik Detektif Conan Yang telah mencapai volume ke-100 Dimana Sang Mangaka yaitu Goso Aoyama pada tahun 2019 pernah berkata jika dia ingin sekali melakukan wawancara dengan Eiichiro Oda Semoga hal ini cepat terrealisasi Informasi menarik selanjutnya adalah Dalam menyambut anime One Piece episode seribu kemarin Salah 3 kota besar di dunia membuat mural yang bergambarkan One Piece Yang pertama adalah kota LA, Los Angeles ya bukan Lenteng Agung Kemudian New York dan kota Jepang Yostakama itulah century shop killer plus-plus untuk Mawa One Piece chapter 1034 Jika ada tambahan shop killer, Mimin akan segera infokan pada nakama sekalian Dan jika nakama menyukai video ini jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya Agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece Arigato